Saya sudah dipanggil Ini mbak, selama ini saya itu pakai speedy Saya ada di Jalan Kalurang KM 5 Cuma beberapa waktu yang lalu Itu kabelnya diganti sama fiber optic Terus kan, ya ini logika bodon saya itu kan Begitu diganti fiber optic kan lebih lancar, lebih cepat Meskipun dengan paket yang sama speedy Tapi ternyata malah ini, mengalami penurunan kualitas ya mbak Sebenarnya sama petugasnya itu dikasih promosi Selama 2 bulan dikasih promosi yang up to 10 MBWS Nah, tapi baru jalan sebulan Itu sudah tidak ada promosi lagi Padahal hitungannya kalau tidak saya salah hitung itu Harusnya promosi itu sampai 28 bulan ini Bisa dibantu untuk nomor ID-nya bapak Teleponnya, nama teleponnya 586-827 Atas nama dokter Suriyadi 827 827 Dan itu sebenarnya namanya itu bisa diganti atau mbak? Enggak atau mbak? Ini proses berjual diri atau bagaimana? Enggak, itu bapak mertua saya Nanti bisa diganti nama, tapi harus disediakan untuk bekas-bekas yang harus disediakan Jadi ada bekas-bekas yang harus disediakan Terus yang persoalan saya kasih gimana? Ini sudah diganti yang beroptik ya pak? Iya Dari pihak mana itu? Inti pak ya Katanya harus diganti semua Saya manup saja Sebenarnya promosi itu Yang up to sepuluhnya BPS Cuman gak? Sebelumnya sudah langganan apa mbak? Sidi Yang kalau gak salah kecepatannya 256 kolom Yang per bulan 150 ribu itu lho Jadi gimana mbak jalan keluar nih? Kalau ini saya kek bapak berhubung disini Jaringan bapak di ganti kata fiberoptik Mohon maaf ya pak ya Jadi berhubung disini sudah diganti ke fiberoptik Jadi untuk di lokasi itu nanti untuk di paketannya sendiri Itu nanti disesuaikan bapak Maksudnya? Jadi ada penyetaraan untuk penyesuaian di paket Karena disini jaringannya sudah fiberoptik Dia akan di upgrade ke yang sepuluh Mbps Itu wajib? Gimana bapak? Wajib di upgrade ke sepuluh Mbps? Ya karena kan sudah jaringannya sudah yang fiberoptik Gak maksud saya Itu kan bukan atas permintaan saya Jadi pihak dari Delkom Entah itu dari Indi tadi disuruh sama Delkom Datang ke rumah saya untuk Pak ini harus diganti fiberoptik Itu kan karena bukan permintaan saya Terus kalau ada dalam tanda putih Permintaan dari Delkom untuk mengganti menjadi Jadi yang sepuluh Mbps itu Itu kan juga bukan keinginan saya juga Jadi gini kalau untuk dari fiberoptik sendiri Itu kan memang sudah program dari pemerintah Ya dari pihak Memang semua jaringan itu di upgrade ke fiberoptik Karena disini sudah di upgrade layanan ke fiberoptik Dan untuk di paketan internetnya Itu juga harus disesuaikan ke fiberoptik Tapi kok saya tidak mendapatkan pemberitahuan lebih dulu ya Mbps Kalau ini Kalau tempat saya akan di upgrade dari tembaga ke fiberoptik Dari Telkom Atau pemberitahuan sama sekali loh Tiba-tiba saja Datang beberapa petugas dari Indi itu Dan mengatakan bahwa Pak hari ini Semua harus diganti fiberoptik dari Telkom Saya tidak bisa menolak Karena juga Wah ini bagus ini Diganti kabelnya Tambah hebat dari tembaga ke fiberoptik Tapi itu kan bukan atas permintaan saya Tapi kalau untuk masalah paket Nanti bisa dikonfirmasikan dulu ke customer service Sudah berkali-kali kita sudah konfirmasi ke sana Ya jadi kan Sebenarnya kan Persoalannya begini gini Mbak Jadi itu adalah internet yang Selama ini kami pakai Selama pakai tembaga Dan diwayitikan Itu lancar Tidak ada masalah Logika saya Ya kan Tembaga itu kuno Yang fiberoptik ini modern Ya kan Nah logika saya Itu kan tambah bagus Tambah stabil Baik Di sini saya cek untuk di paketannya sendiri Itu kan dikutunya paket yang unlimited ya pak ya Itu limited yang 10 mega Jadi bukan yang unlimited Yang apa itu? Yang CD-nya? Yang internetnya Yang sekarang disesuaikan dengan 10 mega Tapi juga tarik yang sama Tapi memang untuk di kuotanya sendiri Itu ada kuota 20 giga Ketika nanti kuota itu habis Nanti kecepatan juga akan turun Seperti itu Nah ini bisa di top up kembali Biar dapat nambah kuotanya lagi Itu untuk yang 6 giga Terus kita itu tambahkan 25 ribu Nanti masuk ke tagihan internet Jadi Itu gimana caranya? Itu tidak apa-apa mana? Saya dapat pendidikan artinya Oh artinya sekarang di tempat saya Itu sesuainya sudah kuota? Ya pakainya dengan tarik yang sama Oke Dengan bayar dulu Begitu habis turun Oke Ini nanti untuk penambahan di kuotanya Nanti Bapak Rp. 200.000 ini Saya kasih panduannya saja ya pak ya Atau kalau bisa lewat web Bisa online Bisa saya daftar Ada tulisan yang bisa saya bawa Atau ini di email ke saya Keperlas saja lah pak Sudah online ya Masa nge-print Kan tinggal email aja pak Nggak bisa di email ya Biar saya tinggal Terima Untuk alamat emailnya saja bapak Saya sudah berkali-kali Telepon ke Mana? 147 Mati ya mbak? Oh ini kenaan Nomor antrian PN640 Timurnya gemida Tunggu Ini mbak Ini nanti saya kirimkan ke emailnya bapak ya pak ya Oke Ini untuk panduan ini ya Cara talk up segala itu 566-827 Saya dikanku kontak persen bapak ini Handphone aja ya mbak ya 0819 0123 5757 Ini untuk rumah atau untuk kelas 8 milah atau bulannya? Apa? Jasa nggak kalau untuk rumah? Rumah biasa Cuma memang saya wajikan biar anak-anak gampang Jadi nanti karena ini sudah pakai sistemnya yang limited Pakai kuota Ketika nanti kuota habis Tapi setiap bulan dia akan ngeluh-ngeluh lagi Oh itu tiap tanggal berapa mbak? Oh Oke Soalnya kemarin Sebelum tanggal 1 Itu memang anak-anak Kedua yang ngeluh Kok Jadi ulang banget banget Tapi begitu tanggal 1 kemarin Memang Jadi 10 MBBS lagi gitu Tapi hari Berapa hari ini Turun lagi Jadi kan Saya sudah beberapa kali Telepon ke 147 Saya itu ingin aja mas Ini dinaikkan ke tempatannya Tidak bisa Ternyata kalau sudah Kain beropti Karena di sini Jadi gini Kita kan ada 2 pak Yang sama unlimited Kalau kan unlimited memang tidak Ada batasan 2 pak Yang kayak Yang pakai sama TV dan Telepon itu Ya Limited gitu ya Kemudian untuk yang limitednya sendiri Itu kan kainya hampir sama dengan Kain yang kemarin Ya Ya Yang mending saya nyoba yang Yang limited dulu Kalau itu Saya Kan dulu untuk Saya kirimkan Panduannya itu ya Ya Kita bentuk itu Kita kembali Ke rumah Eh Ini motor Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton